Intro Beredar kabar seorang mahasiswi baru Untirta yang lolos melalui seleksi jalur mandiri mengirimkan surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan ia tidak mampu membayar uang pangkal yang telah ditetapkan oleh pihak universitas Lalu, bagaimanakah tanggapan dari pihak universitas Sultan Agang Tirta Yasa mengenai berita tersebut? Berikut liputan selengkapnya Siti Alia adalah mahasiswi baru Untirta 2019 yang berhasil lolos seleksi melalui jalur mandiri atau SMMPTN Namun, ada ketentuan dari pihak universitas yang mewajibkan ia membayar uang pangkal sebesar 15 juta rupiah Telah beredar berita tentang dirinya membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mampu membayar uang pangkal tersebut Bagaimanakah tanggapan Wakil Rektor 1 Untirta mengenai berita tersebut? Sebenarnya berita itu, ya secara pribadi Bapak baru tahu ya baru tahu kemarin-kemarin yang lalu begitu ketika ada berita langsung masuk detik kom itu termasuk Pak Rektor juga Itu sebenarnya disayangkan gitu ya Kok kenapa? Mau usaha baru begitu ya Ketika tidak bisa bayar, harusnya minima ke kami, ke bagian kemasiswaan, informasikan Dan perlu ada kebijakan rekuvasi, Pak Rektor akan memberikan keringanan itu Nah memang sebelumnya kan di dalam syarat-syarat mahasiswa baru itu juga Penerimaan mahasiswa baru itu juga kan ini, apa namanya Ada pesaratannya itu bayar UKT sekian, bayar BPI PN sekian Nah kan sudah tahu gitu Nah kalaupun ada keberatan, silahkan mengajukan keberatan Sebenarnya itu prosesnya internalnya bisa dilakukan Tapi sangat disayangkan ketika Siti Alia itu melakukan itu langsung ke Presiden Dan sampai sekarang pun oleh Presiden kan belum ditanggapi atau tidak Karena memang sudah selesai kok diinternalkan gitu Karena Alia ini merasa, apa ya kalau bahasanya gugup gitu Tidak bisa bayar, ingin kuliah keuntir tanah semangat Tapi dia tidak bisa sebenarnya kan banyak jalur Ketika kita kasih keringanan, sudah bapak di bagian kemasuhan Kita kasih beri beasiswa, kan begitu sebenarnya Itu sebenarnya Kan ada kebijakan, kan sudah Pak Rektor menilai tanulasi Itu nanti bisa dibebaskan Nanti kan kita verifikasi dulu kan Khawatir juga Siti Alia ini gak taunya Malah-malah di belakangnya punya juga kan gitu ya Orang tuanya, keluarganya kan begitu kan Atau siapapun gitu kan yang bisa membayai dia kan gitu Nah minimal justru informasi itu ingin bapak dapat Supaya dengan melalui Alia itu Teknik ya, kalau di teknik Ya berarti kan kena 15 minimal ya 15 juta Nah UKT-nya kan kena berapa Tergantung nanti diverifikasi pendapatan orang tua Rekening Rekening kora Rekening listrik Surat tanah dan sebagainya kan diverifikasi begitu kan Syaratnya itu nanti ketemu berapa UKT-nya Tapi kayaknya kalau dia bayar UKT gak keberatan kali ya Spin-nya ini kayaknya Sebenarnya kalau kita lapor dulu ke universitas Pimpinan kepada rektor Kemudian ke bapak wakil rektor bidang ke mahasiswa Nah bapak kan tidak akan bantu Semua mahasiswa kadang sering bawa bantu kok gitu Kalau bapak sifatnya seperti itu Gitu aja Pihak universitas menyayangkan berita ini Karena mahasiswi baru tersebut Tidak menghadap ke pihak rektorat Jika ia menghadap ke pihak universitas Bisa saja diringankan atau bahkan dihilangkan Untuk beberapa mahasiswa Yang keterbatasan finansial Oh itu agak sebenarnya agak miris ya Orang yang udah capek-capek kuliah Jauh dan ingin kuliah Lalu dia kabarnya juga dari berita dia Udah sempet gagal Dua PTN sebelumnya Namun Saat diketerima di kampus yang ini Untirta Dia malah kaget Karena mendapatkan uang PT yang besar 15 juta Dan itu sangat mahal menurut saya Dan pekerjaan orang tuanya pun Hanya seorang petani Petani karet Kalau dibilang setuju-setuju sih kita Ya pasti menolak lah Karena beban kan Dan lagi kurang tepat sasaran Dengan besaran Eksak yang 15 juta Dan Sosum yang 10 juta Itu agak kurang tepat Kenapa? Karena UMR disini tuh kecil Kehitungnya di Banten itu Dan dengan besaran segitu Agak kurang manusia menurut saya Dan tambah lagi Kurang tepat sasarannya Kalau ngomong setuju sih Saya antara setuju gak setuju ya Setuju nya Kalau misalnya Uang Pangli itu kan bisa membangun Kampus Memajukan kampus Tapi kan Kurang setuju nya Kayak Uang Pangli itu Kita kurang Kurang terbuka sebenarnya Penggunaannya untuk apa Kurang Kurang dispesifikan Terus Juga kadang Penyaluran uang pangkal itu Ada di orang yang kurang tepat Mungkin yang orang yang kurang mampu Dimitain Uang pangkal Seharusnya Ditelaah lagi Siapa yang seharusnya Dikenakan Biaya uang pangkal Atau Yang seharusnya Malah dibantu Bukan dimintain Uang pangkal Karena kan Kemampuan setiap orang Beda-beda Tapi sisi positifnya Pasti ada dari uang pangkal tersebut Cuman mungkin karena Kurang keterbukaannya aja Jadi kita Sebagai mahasiswa baru Atau mahasiswa itu Kurang tahu Fungsi dari uang pangkal itu apa Pemungutan uang pangkal ini Berlaku hanya untuk Mahasiswa baru Jalur Mandiri Kebijakan tersebut Sudah ada sejak lama Hal ini terdapat Pro dan kontra Di dalamnya Karena Tidak semua mahasiswa Mampu membayar uang pangkal tersebut Pihak universitas Berharap Siti Alia Bisa segera bertemu Oleh pihak rektorat Untuk menyelesaikan Masalah yang ia hadapi Tim Liputan Melaporkan Untuk Untirta TV Terima kasih